Keunggulan dari teknik kapal selam ini, kita bisa dapatkan babon gabus atau babon ikan lainnya yang ada di bawah permukaan air dan di atas permukaan air. Kita menggunakan teknik kapal selam, jadi dapatnya lumayan babon babon, tidak terlalu lama kita bisa mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Joko Surah Channel, hari ini kita akan mancing di parit-paritan kecil perkebunan sawit. Sawitnya yang disini masih berumur sekitar 2-3 tahun, jadi masih kecil dan spotnya banyak sekali. Spotnya ini masih bersih, jadi tumbuhan-tumbuhan air masih belum menutupi parit-parit kecil tersebut. Nah, hari ini saya akan masih menggunakan teknik casting dengan teknik kapal selam. Nah, keunggulan dari teknik kapal selam ini, kita bisa dapatkan babon gabus atau babon ikan lainnya yang ada di bawah permukaan air dan di atas permukaan air. Nah, jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk mencoba teknik kapal selam atau dalam istilah inggrisnya seeking. Oke, saksikan terus teman-teman casting kita hari ini, mancing kita hari ini, walaupun waktunya singkat, akan tetapi mudah-mudahan ada hasilnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bapon! Alhamdulillah. Mantap! Dua kali diambar. Coba lagi kita. Alhamdulillah. Mantap! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton